Luas wilayah Nusantara berbanding lurus dengan kekayaan alam di dalamnya. Hampir setiap jengkal wilayahnya mempunyai keunikan tersendiri. Salah satunya adalah sumber bahan pangan. Karifan lokal yang masih terjaga, membuat proses mencari bahan pangan menjadi petualangan yang sayang untuk dilewatkan. Siapa tak kenal eksotisme gugusan tebingkars di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan? Keindahannya sudah tidak diragukan lagi. Bersama warga desa Baruga, tim Cicak Petualang akan mencari harta tersembunyi di gugusan batu gambut ini. Buat masyarakat desa Baruga, ini bukit kar seperti ini jadi salah satu lokasi untuk berburu madu. Tapi dari satu desa, hanya dua orang yang berani ngambil madunya. Tracknya cukup ekstrim, ini licin, curam, dan ini tajam sekali batunya. Tanpa alat pengaman, mereka begitu lehai merayap di jalur licin. Titik perburuan kami memang tak begitu tinggi, hanya 10 hingga 15 meter. Namun tetap saja, proses pencarian ini benar-benar menguji adrenalin. Ini kaki saya gemeteran. Nggak bisa diam. Tentu. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Udah ada pak, lebahnya pak? Udah. Tapi ini saya akui, Pak Ajis dan Pak Bahar ini keren. Hanya dibantuin nih, kayu itu pun buat tempat pijakan dan tempat duduk. Biar gampang ngambil madunya. Berlahan, lubang-lubang batu diasapi. Semua dilakukan dengan tenang, agar lebah-lebah tidak agresif dan terpicu untuk menyengat. Ukuran lebah batu lebih kecil dari lebah yang bersarang di pohon. Efek sengatannya pun tidak terlalu berbahaya. Biasanya hanya meninggalkan rasa sakit sementara. Hujan, Pak. Hujan beras. Jadi ini semakin berbahaya karena jadi semakin licin. Ini kita mau turun dulu. Berbeda lebah, berbeda kawasan, berbeda pula warna madu yang dihasilkan. Dari warna kuning ke hitaman, hingga mendekati putih, semua tergantung pada jenis bunga penghasil nektar. Yang tidak mengandung madu, yang ada telur-telurnya ini, nanti bisa dimasak jadi lauk. Sarang lebah sudah cukup lama dikenal sebagai kuliner bernutrisi tinggi. Selain mengandung banyak vitamin, sarang lebah juga mampu berperan sebagai antioksidan serta memperkuat sistem imun. Cara mengolahnya juga sederhana, hanya dengan air dan tambahan sedikit garam. Betul-betul makanan yang sering. Ini rasanya ada asem-asemnya, ada manis madunya itu, dan juga karena ada larva atau telurnya itu, jadi gurih. Tapi yang pasti, ini punya antibiotik alami yang sangat tinggi, karena lebah itu kan berusaha melindungi telur atau larvanya itu dari jamur dan bakteri. Makanya, ini makanan sehat banget. Mau lagi nambah? Perjalanan dilanjutkan ke selatan Bumi Pasundan. Warga Garut Selatan biasa memanfaatkan pasang surut air untuk mencari hasil laut. Masih di sekitar Garut, tepatnya di Garut Selatan, ini saya mau mencari salah satu hati laut. Kalau untuk masyarakat di sini nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut, tapi di daerah pesisirnya ketika lagi surut pun masih bisa mencari. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya dan bapak-bapak ini harus berpacu dengan watu sebelum air pasang naik. Ternyata tidak mudah untuk mencari kerang mata lembu. Dibutuhkan kejelian dan usaha yang ekstra untuk mengambil kerang mata lembu. Nah, ini dia yang saya dan bapak-bapak cari dari tadi mata lembu. Kalau dilihat dari luarnya, ini warnanya hampir sama seperti bebatuan yang ada di sini. Di sini makanya carinya lumayan sulit. Dan kenapa disebut mata lembu? Karena kalau kita lihat lebih dekat lagi di bagian dalam sini, ini seperti mata sapi. Makanya disebutnya sama masyarakat di sini mata lembu. Dan kalau misalnya saya pegang, bagian sini keras. Karena ini juga sebagai pelindung atau sebagai pintu. Karena dagingnya dia lembut. Jadinya harus betul sesuatu yang keras untuk melindunginya. Seperti ini. Ini seperti surganya mata lembu. Karena tidak heran tempat yang saya pinjak sekarang. Ini banyak sekali ganggang dan juga sargasung. Ini warnanya kuning seperti ini. Itu adalah salah satu pakan yang mereka. Jadi tidak heran kalau misalnya banyak ngumpet di lubang-lubang. Dan belum lama saya sudah dapat lumayan banyak mata lembunya. Nah, habis ini saya mau langsung bawa mata lembunya ini untuk diolah. Tentunya ikuti jejak saya. Jejak petualan. Sudah Pak? Ayo, mari. Sudah, ini semua bahan sudah siap. Hari ini saya sama ibu mau bikin satu olahan. Namanya sate menon. Sate menon. Nah, sebelumnya tadi menonnya sudah dimasukkan, direbus. Untuk nantinya kita kelupasnya jauh lebih mudah. Pembersihan kerang sangat penting dilakukan agar kita mudah mengonsumsinya. Setelah kerang bersih, giliran bumbu-bumbu dihaluskan. Proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama. Cukup 15 menit saja. Setelah menonnya ini dicampurkan dengan bumbu, ini sebenarnya sudah matang. Cuma kalau di sini kan kita mau bikin sate. Ini tahapan terakhirnya harus ditusuk, terus nanti dibakar sedikit. Biar panas ketika dimakan, lebih lezat ya bu. Iya. Ayo, kita tusuk bu. Untuk membakar kerang cukup 10 menit saja. Ini semuanya sudah megang makanannya satu-satu. Nah, saya berdua nanti sama ibu. Saya sudah tidak sabar untuk mencicipkan rasanya. Bapak juga kayaknya sudah lapar. Kang Opik juga sudah lapar ya, Kang. Semua pengen makan. Ayo, kita makan. Cicipin. Gimana, bu? Menon memang menjadi kuliner khas di Ranca Buaya, Garut Selatan. Selain enak, juga tinggi kandungan protein yang bermanfaat bagi tubuh. Gimana, dicocok, makan. Mantap. Mantap. Ini rasa mata lembunya. Ketika habis dikasih bumbu dan juga dibakar. Rasanya enak banget, gurih. Kenyel-kenyel ketika di mulut. Kalau teksturnya mirip seperti ampel ayam. Tapi kalau misalnya dari rasa, mirip seperti kerang. Ya, bu. Enak. Apalagi ini campur sama bumbunya. Bumbu kacang dan juga kecap. Enak. Lagi, bu. Ikuti jejak saya, jejak petualan! Terima kasih telah menonton!